Dan saya kira Indonesia ke depan mudah-mudahan lebih banyak bisa ada program-program yang menghargai para orang tua atau para lansia. Saya masih berdebar-debar dengerin Bu Roky. Mungkin dari saya ya, saya sebetulnya sependapat dengan yang sering disampaikan oleh Dr. Fadid di Indonesia bahwa tidak ada ekonomi yang bergerak, bahkan tidak ada teknologi yang bergerak kalau orang-orangnya sakit. Dan yang begitu miris dari saya, ketika kemarin terjadi corona, sampai saat ini ya, pandemik, mulai pandemik, terus juga sampai saat ini belum berakhir di Indonesia. Salah satu yang terdampak adalah para orang tua di Indonesia ya, terutama yang sudah sepuh-sepuh gitu ya. Tadi yang disampaikan ya, para ulama, para dosen itu rata-rata semua sudah sepuh gitu ya. Jadi di Indonesia ini sekarang seperti hukum rimba, hanya yang bertahan yang menang gitu loh. Hanya yang bertahan yang masih bertahan, yang bisa bertahan yang bisa bertahan hidup. Nah ini sangat menyedihkan. Dan kalau saya melihat dari sini ya, Jepang sebagai negara tua, masih negara dengan orang tua yang begitu banyak, banyak sekali lagi fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan oleh negara untuk para lansia gitu. Dan yang akhirnya itu yang bisa menopang mereka bertahan hidup dan sangat menghargai para orang-orang tua. Dan saya kira Indonesia ke depan mudah-mudahan lebih banyak bisa ada program-program yang menghargai para orang tua atau para lansia. Seperti itu. Dan salah satu contoh kasusnya adalah masalah vaksin ya. Kita tahu Indonesia saat itu belum berani memvaksin orang tua atau lansia. Berbeda dengan Jepang, karena fasilitas yang mendukung gitu ya. Para orang tua sudah terdeteksi penyakit-penyakitnya apa gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan selama ini apa. Dan ketika dia vaksin, ketika ada gejala yang timbul, nanti di rumah sudah ada sistem yang mendukung itu gitu ya. Sehingga mereka berani melakukan vaksin pada lansia. Berbeda dengan Indonesia, vaksin dengan lansia ini baru akhir-akhir ini. Inilah yang menjadi keperhatinan saya. Mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih banyak melihat itu gitu ya. Sehingga para lansia pun di Indonesia, orang tua kita di Indonesia, bisa hidup sejajar dengan usia-usia produktif, usia-usia muda. Dan ketika terjadi masalah seperti ini, lansia dan orang tua bukan menjadi korban pertama. Itu saja dari saya mungkin, Pak Adi. Terima kasih.